Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak sudah siap belajar hari ini? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bu Rinda Ayo jangan lupa cuci tangan, indah mulut sebelum melaksanakan kegiatan dengan sabun dan dengan air yang mengalir Oh iya anak-anak, kalian tau gak kalau misalkan kalian harus bisa mengucapkan 3 kata Minta tolong, minta maaf dan ucapan terima kasih Minta tolong jika kamu meminta bantuan kepada seseorang Dan ucapkan terima kasih jika kamu telah dibantu Serta meminta maaf jika melakukan kesalahan Oke, yuk kita mulai dengan berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Hari ini kita akan belajar SBDP SBDP hari ini adalah kita belajar dengan menggunakan karya 3 dimensi Karya 3 dimensi ada yang tau gak apa itu? Iya, karya 3 dimensi itu adalah karya seni yang mempunyai panjang, tinggi dan lebar Jadi contohnya itu kayak misalnya ada buci, terus kuas bunga yang ada di rumah kalian Ada meja, ada kursi, ada lemari yang ada di rumah kalian Oke, sekarang kita akan membuat karya seni 3 dimensi yaitu Ini dia, ini kita akan membuat bunga tulip dari kertas origami Kertas origami 2 aja, yang satu terserah kalian mengwarna apa Tapi untuk daunnya pasti warna hijau ya Oke, sekarang kita lihat videonya Kita akan lipatan yang lain disini Disini kita bisa buka Lalu kita balik dan kita akan ambil lipatan yang lain Lipatan secara diagonal seperti ini Oke, lipatan diagonal kita Lakukan hal yang sama pada sisi yang berseberangan Oke Oke Dari sini kita akan membuat bentukan segitiga Jadi kita akan ambil sisi kiri dan juga kanan dari garis horizontal kita Jadi bentuk segitiga seperti ini Kita bisa tekan Untuk merapikan Selanjutnya kita akan melakukan lipatan ke tengah Seperti ini nantinya Dari sisi kanan maupun juga sisi kiri Lakukan lipatan yang sama Setnya dari sini bisa kita balik Sebalik sebentar Lakukan lipatan yang sama seperti tadi Ambil dari sisi kanan dan juga kiri Lalu tekan untuk melapikan Seperti ini nantinya Sesudah ini Maka kita bisa Ambil Kita bisa tangkupkan seperti ini Dan ambil pada sisi yang masih bersih seperti ini Selanjutnya akan kita lakukan lipatan Ke bagian bawah Seperti ini Tengah Lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya Untuk salah satu sisi kita buat agak masuk Ini saya akan tambahkan sedikit masuk ke dalam Seperti ini Kita buat sedikit masuk ke dalam Nantinya akan kita masukkan Salah satu sisinya Oke Kita akan masukkan lebih dahulu Kita buka di sini Kita masukkan Lakukan hal yang sama pada sisi di baliknya Dan salah satunya Akan kita masukkan Jadi kita akan buat lipatan yang Tidak berbeda di sini Seperti ini Kita bisa masukkan di sini Oke Setelah jadi seperti ini Maka nantinya bisa kita tiup Dari bagian sini Kita bisa Lakukan lipatan seperti ini Ini akan saya tiup terlebih dahulu Setelah kita tiup Akan jadi seperti ini Kita akan buka satu persatu Dari bagian kelopaknya Harap berhati-hati untuk ini Sedangkan berhati-hati Satu persatu kelopaknya kita buka Kelopak terakhir Oke semua kelopaknya sudah terbuka Sini Selanjutnya kita akan membuat Dahannya Yang baru kita lakukan Kita lakukan lipatan serah diagonal Seperti ini nantinya Selanjutnya bisa kita buka Lalu lipat Lalu lipat Ketengah Baik dari sisi kanan Maupun juga dari sisi kirinya Hanya dari sini bisa kita balik Kita akan lakukan lipatan lagi Sini Lagi ke tengah Selanjutnya Lakukan tambahan lipatan Seperti ini Dan dari sini bisa kita lakukan lipatan ke tengah lagi Nantinya akan seperti ini Selanjutnya Lanjutnya lakukan hal yang sama Pada sisi yang sebelahnya Oke Sini bisa kita balik Lalu lipat Seperti ini nantinya Kita tekan untuk merapikan Selanjutnya akan kita tangkupkan Tengah seperti ini Dari sini kita akan tarik keluar Bagian dari dahan kita Seperti ini Ini maka dahan dan juga Daun sudah jadi Selanjutnya kita bisa masukkan ke Bagian bawah dari Bunga tulip kita tadi Bisa kita tarik lebih ke bawah Biar lebih bagus Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tadi kalian sudah melihat videonya kan Ini ya Kayak gini ya bentuknya ya Apabila kalian sudah melihat atau menonton Kalian bisa mempraktikannya dengan bantuan ayah atau ibu kalian Dan jangan lupa ya Mengucapkan terima kasih kepada ayah dan bunda Yang telah Membantu kalian dalam proses pembelajaran Selama ini Mari kita akhiri kegiatan ini Dengan membaca Alhamdulillah Hilabil Alamin Dan jangan lupa ya kak Tetap Mencuci tangan Dengan sabun Di air yang mengalir Dan Jangan lupa Stay at home Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih.